Kronologi Pulya Nata, mahasiswa tewas tertimpa batu di Mesir, seng ayah terisak tages. Kemar duka datang dari salah satu mahasiswa asal Indonesia meninggal dunia setelah mengalami insiden di Cairo, Mesir pada kamis 11 Januari 2024 pukul 2 waktu Mesir. Anapun mahasiswa tersebut bernama Tengkum Pulya Nata bin Jumadi, merupakan mahasiswa asyik di Mesir yang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Cairo Angkatan 2018. Ia tewas usai tertimpa sebongkah batu sebesar batako yang didungkan jatuh dari sebuah gedung tua. Melhasiswa dari serambijus.com awalnya, oleh Nata sedang berada di sebuah jalan sempit di distrik Darasa, Mesir pada Minggu 7 Januari 2024 malam. Pada Minggu 7 Januari 2024 malam, seperti biasanya ia keluar untuk sholat isya ke masjid terdekat. Di distrik itu sangat mudah dijumpai majelis-majelis ilmu para masyayik Al-Azhar. Setelah sedang melintas di sebuah gang, tiba-tiba sebongkah batu sebesar batako, seperti batu-batu-batu-batu jatuh dari sebuah gedung tua dan menimpa Mulya Nata. Korban terjatuh setelah tertimpa batu-batu dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sofian, mahasiswa Al-Azhar asal Aceh, Barat, yang turut menampingi Mulya Nata sejak awal masuk rumah sakit kerap mengambil informasi kepada keluarga yang ada di Aceh. Disebutkan perkembangan kondisi kesehatan jantung, perapasan, dan aliran darah Mulya Nata sempat membaik. Namun pada Kamis 11 Januari 2024 siang waktu Mesir, Mulya dikabarkan mengembuskan nafas terakhirnya saat dirawat di ruangan Intensif Care Unit Rumah Sakit Mustafa Al-Hussein Qairoh. Isak tangis pecah saat sang ayah, Jumadi mengetahui kabar anak kandungnya yang mengalami musibah dan terbaring lemah di ruangan ISU Rumah Sakit Mustafa. Selama Mulya Nata di rawat, sang ayah tercatat sebagai dosen Universitas Taku Umar Mulaboh, yakni Jumadi dan seluruh keluarga melakukan doa bersama di kediamannya untuk kesemuan sang putra. Doa bersama juga dilaksanakan di sejumlah daya di Aceh Barat, Nagarayah, dan Aceh Besar. Tak pernah terbayangkan oleh Jumadi bahwa anaknya selama ini menampu pendidikan di Universitas Al-Azhar Qairoh terkulai lemah di ruangan ISU Rumah Sakit Agil tertimpa matu yang luruh dari bangunan tua. Jumadi sempat bercerita bahwa anaknya sudah menuntut ilmu di satu pesantren ke pesantren lainnya sejak masih berusia 13 tahun. Sejak usia 13 tahun hingga meninggal, mulia data selalu dalam kondisi menuntut ilmu satu pesantren ke pesantren lainnya. Jumadi juga sempat meminta bantu pada masih satu teman-teman mulia untuk membantu putranya selama di rumah sakit. Ketika takdir perkataan lain, mulia data telah berpulang ke yang maha kuasa.